Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih kembali di belajarnesia channel kali ini kita akan membahas tentang beneris romiraj yang kedua yaitu tampilannya seperti ini kita akan bagikan juga nanti untuk file cdr dan juga file psd nya oke teman teman kita langsung saja pada pembahasannya disini video ini merupakan review dan tutorial cara membuat kita akan coba menerangkan cara pembuatan asetnya bagaimana sementara itu kita untuk melihatnya kita buka aja dulu ya untuk file yang akan dibagikan nanti itu yang untuk coreldraw sedangkan ini yang untuk psd ya teman teman sedikit kita review aja dulu ini yang akan nanti teman teman dapatkan filenya disini pada bagian text nya ya itu masih editable tapi beberapa yang tidak editable seperti lentera disini belum editable untuk text dan lain-lain ada beberapa yang bisa diubah dan ada beberapa yang dibuat menjadi image ya seperti itu ini yang warna desain potretnya setnya sedangkan ini yang landscape nya jadi yang warna hijau adalah desain utama oke selanjutnya untuk yang coreldraw juga sama ya seperti yang teman teman lihat hanya pada bagian belakangnya ini yang kita buat digunakan menjadi raster karena kita kesulitan ya untuk membuat image nya untuk membuat hal ini akan harus dibuat dari selain dari aplikasi coreldraw saya membuatnya jadi dibuatkan saja seperti itu oke kita langsung saja langsung saja review cara pembuatannya disini teman teman kita ambil aja dulu ya satu kita review aja bagaimana sih cara membuatnya kita copy aja ctrl C sebelum teman teman nanti membuat silahkan buat dulu satu buah kampas dengan ukuran satuannya kita ganti menjadi cm ya yaitu 30 ke 10 cm silahkan ditekan oke nanti bentuknya seperti ini klik dua kali pada rectangle tool oke seperti itu setelah itu silahkan dipilih ada kontur teman teman disini saya membuat kontur itu maksudnya untuk bagian background kampas warna hitam eh warna putih misalnya ya kita klik dulu bagian konturnya lalu di break oke kita klik kanan pada tanda hitam disini biar kelihatan hasil konturnya ya nah seperti itu jadi yang belakang kita kasih dulu warna abu sedangkan yang depan kita kasih dulu warna putih oke seperti itu jadi sudah kelihatan teman-teman disini ada eh outline nya maaf disini ada kampasnya warna abu dan warna putih untuk desainnya akan kita gunakan seperti itu nah ini kita coba di review ya oke teman-teman disini sebelumnya kita bongkar aja dulu di bagian belakang ya ini ada pattern teman-teman ini pattern dibuat nanti kita akan coba diilustrasikan selanjutnya yang paling dasar itu adalah warna hijau yang ini dari eh gradasi ya jadi kita bisa menggunakan interactive tool disini untuk menggunakan warna seperti itu di klik aja lalu di drag seperti ini teman-teman untuk memilih warnanya tinggal kita naikkan dulu kira-kira warna hijau yang mana yang mendekati ya sepertinya daerah sini nah seperti itulah kurang lebih oke ini di copy ya teman-teman di klik kanan di copy lalu pada bagian putihnya sama ini juga di tadi tadi yang tadi berarti RGB nah ini di klik kanan lalu di paste ya oke di pilih ini sudah ada ya jadi tinggal kita pilih aja dicontohkan teman-teman untuk warnanya ini kan agak berbeda ya supaya sama kita kita bisa menggunakan toolnya airdropper nah disini seperti itu jadi sama kelihatannya atau kita juga bisa menggunakan kode warna ya nah disini ada teman-teman klik aja dulu nah disini ada ambil di RGB nya ya nah ini ya jadi bisa di klik kanan di kopas kalau mau menggunakan kode boleh kalau mau menggunakan air dropper juga tadi bisa ya seperti itu nah jadi dipilih aja disini lalu gradiennya interaktif toolnya kita tarik ke bagian bawah ya seperti itu untuk membuat eh apa bentuk dalam gradiennya ya selanjutnya ada di bagian yang ini ini saya menggunakan mesh tool ya sebentar ini adalah meskipunnya teman-teman sebentar ya jadi ini harusnya seperti ini sebentar kita coba dulu yang tadi biar paham juga nah ini yang jadinya nah sedangkan ini yang bahan-bahannya kita bongkar ya jadi trik-triknya bagaimana atau caranya seperti apa oke setelah itu teman-teman di bagian belakangnya di sini ada frame lagi ya ini bisa kita dibuat menggunakan mesh tool caranya teman-teman kita ctrl c ctrl p saja ini jadi ada dua setelah itu kita bisa menggunakan mesh tool ya di bagian interaktif ada bagian mesh tool nah disini jadi tinggal tambahkan aja dulu teman-teman ya seperti ini sesuai kerapatannya eh mau lebar atau misalkan sempit itu tergantung jadi di klik aja dua kali seperti itu nah seperti itu klik dua kali lalu pada bagian gradien luarnya ya seperti itu diseleksi aja tinggal kita rubah menggunakan air dropper nah disini ada air dropper pilih aja ke sini nah seperti itu ya ini juga sama berarti diseleksi dulu gunakan air dropper kembali dipilih lagi ini juga sama gunakan air dropper dulu dipilih lagi lalu di klik lagi ya ini caranya biar sama aja teman-teman dengan warna yang lain sedangkan untuk warna tengahnya yang ini ya kita seleksi dulu Oke ini opposite nya kita kurangi aja nah seperti itu Oke setelah itu nah ini kan ada warna ya warnanya warna putih supaya jadi agak gelap kita bisa menggunakan transfer transparan tool di kliknya ada multiply nah seperti ini ya teman-teman kalau terlalu gelap berarti kita bisa transparansinya dikurangi aja disini pilih yang uniform lalu di pilih bagian tengahnya nah ini untuk eh ketebalannya ya Nah jadi kurang lebih sama lah ya seperti itu kita coba diturunkan kembali ya kelihatan nah nah bisa dilihat ya nanti untuk ketebalannya bisa disesuaikan setelah itu teman-teman di bagian ini ya ada seperti bagian header ya di sini boleh teman-teman menggunakan dari badger tool nah seperti itu jadi tinggal diikuti saja ya bentuk rollnya atau teman-teman juga bisa menggunakan bentuk yang lain caranya jadi diklik diklik lagi ya terus diklik sambil di drag nah seperti itu nah dipilih lagi pada bagian ini diklik poin-poinnya saja di drag Oke seperti itu lalu ini sama ya kalau sudah teman-teman ini kan bentuknya menjadi melengkung ya Nah ini agak kalau yang belum biasa-biasanya kesulitan nah jadi kita ikuti aja dulu lah ikut aja dulu nah ikuti aja dulu dari rollnya setelah itu gunakan di sini ada septur lalu di ada cup ya ada cup nah jadi cup itu fungsinya supaya si nodenya itu tidak saling berpengaruh ya pilih cup lagi nah iya seperti itu jadi bentuknya bisa sesuai dengan keinginan kita Oke kalau ini kan harus saling berpengaruh berarti dipilihnya adalah simetrikal atau semut juga boleh kita pilih simetrikal aja oke nah seperti itu ya jadi ini caranya menggunakan eh menggunakan dari septur Oke seperti itu kalau sudah teman-teman kita tarik aja ke bagian sebelah pinggir ya didu hasil duplikatnya seperti itu lalu kita coba disesuaikan dulu barangkali ini kurang rapih atau kurang sama tapi kurang lebih pembuatannya seperti itu nah ini kita udah punya nih nah tinggal diseleksi dulu ya lalu pilih ada smartfield di sini dipilih nah diklik aja seperti itu untuk warna gunakan eyedropper dan dipilih lalu di ketimpahkan ya nah ini garis yang yang tidak tidak dipakai boleh kita dikeluarkan aja jangan dulu dihapus barangkali yang tadi perlukan tanpa eh outline ya tanpa outline disini masih terlihat teman-teman ini masih gradient ya jadi gradientnya nah ini berarti interactive tool kembali ya Nah di sini ada di drag ini kita seperti yang tadi berarti ya untuk warna putih dulu kita pilih eyedropper nah ini si pandi yang gelap sedangkan yang ini kita pilih eyedropper pilih yang agak terang ya atau teman-teman tidak menggunakan eyedropper yang lebih terang itu tinggal di drag aja pada bagian ini ke atas sedikit nah seperti itu jadi bentuknya sudah berbeda berbeda Oke ya kita seleksi dulu lalu kita klik kanan nah otomatis ini hotline-nya sudah tidak ada untuk membuat garis emas yang ini teman-teman caranya mudah kita klik aja di sini ada center jadi simpan di paling kiri di drag ya teman-teman nah seperti ini di drag dulu lalu diklik kanan nah ini kan jadi ada dua lalu kita hilangkan untuk filenya dan hotline-nya di diperlihatkan dulu ah seperti itu menggunakan setul lalu kita drag maaf kita drag ke bagian atas nah seperti ini lalu kita pilih warnanya dengan warna emas berarti gunakan yang tadi ya masih interactive tool drag aja warna emas kira-kira kuning dan warna kuningnya agak cerah tambahkan lagi di sebelah kiri disini klik-klik dua kali ya kita naikkan lagi warna kuningnya Oke seperti itu jadi cara buat warna emasnya yang ini juga sama kalau tidak mempusing teman-teman ini bisa diklik aja dua kali di drag ke sini nah seperti itu lalu yang ini juga sama di drag saja klik eyedropper dipilih warna kuning Oke seperti itu ya nanti bisa disesuaikan untuk warnanya Oke masih tanpa outline ya klik kanan dan diturunkan ke bawah kontrol pegdown nah seperti itu itu cara membuatnya ya teman-teman bisa menggunakan eyedropper atau menggunakan warna yang dipilih seperti tadi ya yang mendekati saja warna emas dengan warna kuning selanjutnya di bagian yang ini eh di bagian atas itu ada shadow kita pilih saja drop shadow eh jadi tinggal kita gambar seperti ini di drag Oke ini sudah ada ya Iya seperti itu hanya di Corel draw sendiri teman-teman ini bisa dilihat ya untuk bagian ada yang keluar jadi caranya supaya tidak keluar biasanya saya melakukan hal seperti ini jadi klik kanan kita kita break dulu ya setelah itu kita pilih ini kita angrup ya ada tidak angrup Oke ini sudah tidak di grup ternyata kita gunakan setul kembali ya yang ini nah dipilih saja teman-teman 12 terus es maaf objeknya kita saya convert dulu 122 nah seperti itu nih biasa saya menggunakan illustrator ya jadi terasa menggunakan dua kali itu memilih saja ternyata di Corel draw memilih objek itu dua kali itu menjadi berkurang ya atau berkurang untuk nodenya Oke jadi seperti itu teman-teman ini untuk bagian atas bagian bawah juga melakukan hal yang sama ya seperti tinggal dilakukan aja seperti yang tadi kita lanjut ke bagian pattern ya di sini di bagian belakang ada bagian pattern cara membuatnya mudah ya Oke tinggal ini ya patternnya cara membuatnya teman-teman kita lihat di sini pola dasarnya dulu ya jadi membuat pattern itu berawal dari pola dasar yang ini berarti ya jadi bentuk yang bintang hanya sudutnya ada 4 ya 1234 kita bisa membuat itu dengan lingkaran juga boleh ya seperti ini Oke seperti itu setelah itu di objek klik convert dulu setelah itu teman-teman yang ini nah dibuat lebih lancip pada bagian ujungnya Oke di sini eh kita harus membuat pola yang pas ya jadi artinya teman-teman teka terkadang tidak langsung jadi jadi di klik dulu lalu kita coba dulu di drag Oke sambil tekan kontrol dan di klik kanan ya ini adalah pola dasarnya 12 udah ada kita coba di duplikat aja dulu ya nanti barangkali kita membutuhkannya lagi setelah itu kita gabung dulu Iya ini sudah ada lalu di bagian tengah gunakan ellipse tool ya Oke ada ada ellipse tool kita gambar aja Oke tekan kontrol dan sip Iya seperti itu seleksi duanya tekan C tekan E nah ini jadi pola dasarnya seperti ini teman-teman tinggal kita atau dulu untuk ketebalannya berangkali nanti kalau ukurannya tidak sama kita masih punya pola eh dasar yang pertama ya artinya misalkan lebih lebih lebar lebih pendek diatur lagi dari mulai awal seperti itu kalau sudah seperti ini ini sudah tinggal kita di duplikat aja Oke kita di drag dulu seperti itu klik kanan nah ini kan udah kan lakukan kembali dengan kontrol D nah seperti itu Iya ini sudah sama ya teman-teman lalu diperbanyak ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri Iya tinggal kita drag aja Oke seperti ini lalu di kontrol D maaf maaf kita klik kanan kembali ya ini jangan dilepas sipnya dan klik kirinya lalu ditekan klik kanan Oke seperti itu lalu di duplikat kembali dengan kontrol di kontrol D Iya seperti itu jadi mudah ya teman-teman tinggal diukur disamakan lalu di kontrol D Oke Oke sekarang tinggal sepertinya ini kelebihan ya tinggal kita hapus aja delete bagian bawah jangan lupa ya ini di untuk peternya sama ya Oke kita sudah punya lalu seperti biasa duplikat aja dulu barangkali nanti kita membutuhkannya lagi ya biar enggak capek setelah itu teman-teman ini gradient ya warnanya jadi gradientnya gradient warna emas yang tadi nah berarti kita bisa menggunakan dengan di convert dulu ya objek objek convert to car plus ya control key sekali lagi objek convert outline to objek nah seperti itu ini bentuknya sudah menjadi objek bukan outline lagi bisa dilihat setelah itu kita gabungkan dengan well Nah setelah digabung terkadang ini memakan waktu yang lama jika spek komputernya mungkin agak minim ya Oke ini sudah teman-teman tinggal kita di berikan warna saja yang tadi bisa dengan cara interactive tool ada copy feel ya curi warna aja seperti itu lalu diklik warna emasnya Nah tunggu dulu Oh ini berarti salah ngeklik ya harusnya didekatkan dulu biar warnanya pas Oke nah ini kan warna emasnya ya Nah ini nah lalu copy feel ya yang tadi interactive tool copy feel lalu dipilih warna emasnya sekarang sudah ada ya warna emasnya tinggal di simpan di belakang di belakang saja seperti itu nah simpan di belakang dengan ctrl-backdown beberapa kali hingga objeknya itu ada di bagian bawah sebentar ini harusnya dipilih ctrl-backdown kalau terlalu lama kita pilih yang bagian atas ctrl-home ya seperti itu nanti gampang ya tinggal di power clip Nah sekarang teman-teman disini ada dua ya jika dilihat yang ini yang yang pertama gradien ke bagian kiri dan ini adalah gradiennya lingkaran jadi kita buat dulu teman-teman seperti ini ya ini untuk eh petan yang tadi kita buat dulu yang ini disini ada transparan tuh lalu ada gradiennya gradasi kita pilih dulu gradasinya linear di drag ah seperti itu kita balikan teman-teman di bagian sini ini berarti ya ah saya dilihat Oke ini ya ini sudah ada teman-teman seperti gambar di samping tinggal disesuaikan saja Oke seperti itu lalu di bagian sebelah kanan di sini ada yang lingkaran berarti yang peternya ini kita di copy aja dulu ya ctrl-c ctrl-v ya seperti itu lalu pilih kembali di transparan tool ini dipilih dengan radial atau elliptical fontain transparan nya dipilihnya sebelah sini ah ya dijak dulu Oke seperti itu jadi ada dua teman-teman disini pertama gradiennya linear dan yang kedua adalah gradiennya untuk radial ya seperti itu kalau sudah eh tinggal yang belum di review adalah masjid ya ini masjid teman-teman bisa download di internet dan yang ke yang selanjutnya adalah lantera ya saya sudah coba disiapkan download dulu ya kalau saya ini buat sendiri untuk gemar masjidnya kalau dibuat di tutorial ini secara utuh mungkin akan terlalu lama jadi kita simpan aja dalam bentuk faktor lalu disiapkan ya disini kita sudah siapkan bentuk masjidnya teman-teman ini bisa dilihat ya bentuk masjid ini simpan dalam bentuk hitam putih yang saya lakukan lalu kita pilih aja tracing bitmap ada quicktrash nah quicktrash nah bisa dilihat teman-teman nah ini kan bentuk masjidnya ya bentuk lineart nya tinggal kita menambahkan bentuk bentuk ubahnya nah kalau tidak ada disini warna putihnya kita pilih dengan bejer tool ya di sini ada bejer tool nah tinggal kita ikuti saja teman-teman seperti itu oke nah seperti ini ya ini saya rasa kalau misalkan tidak terlalu rapi teman-teman nanti bisa dibuat outline atau objeknya yang lebih rapi lagi nah seperti itu hanya di bagian atas juga sama ya berarti caranya terus bagaimana kita untuk memberikan warnanya teman-teman yang saya lakukan untuk memasukkan sebuah warna bisa dengan tadi ya untuk ini ada interactive tool pilih clip art lalu dipilih warna lagi ya seperti tadi atau dibuat seperti yang sudah saya sampaikan di langkah sebelumnya membuat background ya terus disini kan ada bertahap ya di warna belakangnya warna hijau tua depannya agak terang lah agak muda lah caranya teman-teman bisa menggunakan tadi ya to point line jadi dipecah nah disini gunakan to point line seperti itu simpan aja di bagian mana yang teman-teman ingin dibuat atau dipotong ini misalkan ya terus di bagian yang sebelah kanannya juga sama ya di sini oke tinggal diklikkan aja khusus untuk bagian belakang yang ini ya berarti yang depannya itu ada lain ya Nah berarti kita tinggal di buatkan aja menggunakan badger tool berarti di roll roll kubahnya harus kelihatan nah seperti ini terus kita coba Oke sebenarnya ini harusnya kita buatnya di sketch saya harusnya ya tapi supaya tidak lama bentuknya teman-teman Nah kita buatkan di vector aja seperti yang tadi pilih cukup Oke ini ya kurang lebih seperti ini lalu dipilih edpilih diturunkan ke bawah silahkan bentuk kubahnya disesuaikan aja Oke sepertinya terlalu iya seperti itulah kurang lebih ya lalu dipilih lalu dipilih lagi teman-teman klik kanan dari drag diklik kanan lalu di flip simpan Oke seperti itu nah disini ya yang penting si objeknya itu terpotong eh setelah itu gunakan smart tampil yang tadi berarti atau teman-teman bisa menggunakan hidrat dulu ya setelah itu gunakan trim nah ini ada trim klik kanan lalu break topat otomatis ini akan berubah menjadi satu-satu begitupun untuk bagian yang lain untuk lantai juga untuk eh bentuk-bentuk yang ini ya yang warna nah seperti lampu menyala tinggal kita gunakan aja seperti ini Oke dan ini juga sama ini kubah di belakangnya berarti ya Nah seperti itu ini dipotong lagi ini juga sama kita pilih aja warnanya sedangkan untuk warna depan kita pilih warna hijau yang lebih muda ya seperti itu Oke lakukan hal yang sama dengan cara cara yang sama untuk membuat objek seperti ini jadi dipotong-potong dulu menggunakan trim lalu diubah warnanya untuk bagian depannya bisa dilakukan dengan menggunakan Bejer tool ya diikuti saja Oke itu caranya teman-teman begitupun untuk lentera ya Nah ini untuk lentera nah ini adalah lenteranya teman-teman ini sudah dalam bentuk hitam putih ini tinggal di quick trace aja oke sudah ada di quick trace nya lalu tinggal kita dipotong pada bagian lampunya nah terlihat dulu oke disini ya ini berarti kita bisa gunakan rectangle rectangle oke lalu bagian atasnya ya yang ini dan yang ini saja kita tarik dua seperti itu lalu kita drag ke bagian kiri Iya seperti itu lakukan hal yang sama untuk bagian kanan oke klik lagi oke nah atau kalau tidak mau pushing teman-teman satu saja ya kita menggunakan saja disini ada to point line untuk garisnya lalu tinggal kita drag aja ke sebelah kiri ini karena tidak habis ya teman-teman seperti yang yang teman-teman lihat di klik aja lalu gunakan Smart Fill nah seperti itu di Smart Fill itu fungsinya untuk mengisi ya mengisi dari file yang terbentuk dari objek yang dikeling oleh hotline nah kalau sudah yang ini ini klik kanan ya sambil di drag di duplikat lalu di flip Oke seperti itu supaya sama kiri kanan di ctrl G aja nah lalu yang ini kita tekan C nah ini jadi sama ya teman-teman untuk lebarnya dan kita pilih semuanya seperti ini tinggal di trim yang tadi oke kalau sudah di trim nanti sebentar saya ulangi ya dipilih lalu kita di trim ya setelah di trim otomatis akan ada eh bolong ya pilih lagi lalu di trim ya dipilih dua-duanya ya jadi bang belakang dengan yang depan kita trim lagi otomatis akan ada bolong nah ini yang warnanya ya teman-teman tinggal diubah aja lalu untuk cahayanya kita bisa menggunakan lingkaran oke seperti ini lingkarannya dikasih untuk interactive toolnya ada fontainfield hotline nya kita hilangkan dulu kita pilih elliptical ya setelah itu bagian yang hitamnya ini kita transparansinya kita habiskan saja dikosongkan dan dipilih pada bagian transparan tool ini jangan normal tapi cari color.g nah seperti itu ya ini jadi seperti bar cahaya nanti kurang lebihnya teman-teman seperti yang saya sampaikan tinggal coba di eksplor aja ya untuk pembuatannya mudah-mudahan ini teman-teman bisa membuatnya lebih bagus lagi ya sementara itu dulu yang sudah saya sampaikan masjid dan ada lentera background pattern dan juga gradient untuk bagian tulisan saya tidak menjelaskannya ya berhubung ini terlalu lama dan ini sebenarnya tinggal ditulis saja oke untuk tulisannya oke terima kasih itu dulu sudah menonton mudah-mudahan beranfaat silahkan dipakai untuk filenya salam belajar nasya channel selamat menonton mudah-mudahan